Selamat datang kembali di market review Mirai Asset Sekuritas Indonesia bersama saya Saryanto dan partner saya Mas Agung dari Tim Investment Info ya Mas Agung Ya kali ini kita coba bahas apa sih yang terjadi di market dalam seminggu ini ada berita-berita apa nih Mas Agung nih Ya di satu pekan ini di global market itu kemarin kalau kita cermati yang menjadi trending ya itu lebih ke PMI Jadi EIS market manufacturing itu coba menyampaikan informasi secara month of month itu di May bandingan dengan April itu lebih baik Jadi ada peningkatan dari 39,8 di May 2020 ini terhadap April ya yang 36,1 ini lebih kepada akibat dari COVID ya secara keseluruhan global juga Apa namanya menerima dampak seperti ini nah ini yang menjadi angin segar gitu adanya peningkatan dari month of month Dari nilai PMI itu sendiri ya Nah PMI ini mungkin ada beberapa rekan-rekan nasabah yang sudah mengetahui atau belum Apa sih PMI ini kan gitu ya purchasing manager index ini sebagai ukuran atau arah trend ekonomi ya dari sisi bidang manufaktur Mungkin ini menjadi efek bagus untuk sisi stimulus di ekonomi ya adanya pertumbuhan di Amerika Nah selain tadi sisi yang bisa kita iniin dari sisi sosial ya adanya gejolak kayaknya agak sedikit diredam nih Masari yang tertentang masalah siapa nih Josh Floyd ya jadi agak walaupun di media sudah banyak dirilis untuk bisa menjadi peredam kenaikan ternyata market tetap bisa melaju sisi positif ya ini juga berpengaruh terhadap market lokal kita nih di domestik Untuk sisi PMI di kita juga ada kenaikan yang signifikan nih dari Mei dan April ya di Mei itu 28,6 dan di April itu kita ada sekitar 27,5 Masih sama seperti di global marketnya yang kalau kita ikutin ya secara umum pasti masih di covid ya Tapi ini menjadi sentimen juga di market kita yang signifikan itu mengalami pertumbuhan kalau tertinggi kemarin itu bisa sampai menyentuh level lima ribuan ya 5.014 itu korelasinya berarti sekitar lima persenan walaupun akhirnya closing di bawah ya di level sekitar empat sembilan enam belas karena itu berarti kan kurang dari lima persen lima ribu ya ya ini sudah ngasih tanda di atas itu sudah cukup bagus kalau kita ikutin memang satu pekan ini pertumbuhan itu signifikan banget dari akhir Mei di closing di 4753 ya ketemu di akhir tadi sempat menduduki titik puncak lima ribu empat belas dengan indikasi di foreign sendiri itu sudah sudah masuk dari sisi foreign net buy itu sekitar 3,9 triliun cuma dari sisi currency ini rupiah jadi perkasa ya jadi dollar sedikit melemah tapi melemahnya cukup signifikan dalam satu pekan hampir 4% lebih itu sih yang kalau kita ikutin dari global sampai ke domestik di kita market dalam satu pekan ini jadi Mas Agung seminggu sepekan lalu kan ada kasus ya yang etnis yang mencuat di Amerika ya ya mungkin ada beberapa itu yang menjadi apa sedikit ketakutan tapi ternyata global lebih condong ke recovery untuk ekonomi ya jadi tidak terlalu berdampak ke market ya nah untuk di dalam market kita sendiri nih aksi foreign buy sama foreign sellnya tuh bagaimana sih Mas Agung ya melihat sebagai emerging market sepertinya masih asing akan mencari tempat-tempat yang bisa mendapatkan pertumbuhan ya salah satunya pasti di Jakarta Composite Index ya yang kemarin kalau kita bisa retari di awal kontraksi kita sedang yang bertengger di level 5000 atau 6500 ya kemarin bisa jatuh sampai ke level 4000-an sekian itu menjadi angin segar apalagi kenapa bisa kita sebut asing jadi foreign buy atau foreign sale dengan adanya penguatan dari sisi mata uang ya nah itu karena kenapa asing menjadi mulai masuk karena dengan satu kursnya dia aja sudah bisa menghasilkan misalkan di awal itu kita 14.700 atau 15.500 yang sekarang bisa terlihat sudah di level 14.000 ya walaupun belum bisa di bawah 14.000 itu menjadi angin segar bahwa di awal asing menukarkan berarti akan ada sisi penguatan dari sisi rupiah dari situ aja sudah bisa mengindikasikan market kita akan mendapat support karena juga di lokal investor yang retail sekarang sudah mulai masuk di sisi dua juta nasabah ya di bursa ini ya menjadi angin segar juga ada beberapa saham yang kalau kita ikutkan kemarin itu di sektor finance asing banyak mengambil posisi net sale market lokal kita sudah mulai memaintain buy dan terbukti di dalam satu pekan ini masih dikuasai dari sektor finance ya salah satunya tadi kita sudah bahas di awal yaitu masih dipegang oleh BCA BRI itu penilaian asing masih masuk cukup besar ya 1,7 bilion BRI itu 860 nah sisanya tinggal beberapa saham seperti di sektor komunikasi karena diuntungkan dengan adanya PSBB ya akan banyak menjadi apa akses-akses jaringan online ini akan semakin besar dan di sisi lain di otomotif ada Astra yang dengan melakukan apa yang minggu lalu itu penjualan bank permata ya ya Nah dan anak usahanya dia dari United Tractor juga menjadi salah satu apa tujuan asing menjadi ambil posisi net buy walaupun ada beberapa yang asing tetap melakukan net sale itu di sektor perbankan ada di BTN sama BNI tapi eh yang masih agak kurang diminati saat ini beberapa karena terpengaruh dari sektor komoditi ya ada di PT BA to call mengalami koreksi juga terpengaruh dari harga sama polemik mengenai aktivitas kinerja itu kayak saham perusahaan gas negara yang sangat kalau kita ikuti terdiskon sangat dalam ya banyak dibawah dari IPO nya tahun 2003-2004 yang 1500 sekarang masih bisa bertahan di level 900-an walaupun kemarin sempat menyentuh level 700-an ya ini dari sisi apa dalam satu pekan untuk asing ambil beberapa saham-saham dari beli dan jual Nah Mas Agung tadi kita udah bahas foreign buy foreign sale terus apa kejadian yang berefek langsung ke market kita ya Indonesia Nah dalam seminggu kemarin tuh yang saham-saham yang outstanding tuh apa sih Mas Agung yang kemarin menjadi trending dalam satu pekan ya itu ya masih di awal tadi ya sebagai asing kita follower lah masih sebagai tuan rumah tapi sebaik ini malah follower itu kita ikutin sih kemarin masih di perbankan yang pasti tadi di awal kita BCA secara informasi positifnya memang udah dari awal ya cuma ini masih minggu lalu ya masih terus masih ada potensi upside ya dari satu pekan ini aja dari 25 900-an itu di tanggal 29 ya akhir main itu dimasuk kemarin tanggal 24 eh tanggal 4 ini closing bisa ketemu di sekitar 28 ribuan itu udah potensinya naik sekitar 6-7 persenan ya kenaikan dari satu saham tersebut terus ada beberapa ini yang kalau kita ikutin yang outstanding dalam satu pekan yang selain tadi di finance BCA itu ada UNTR Indofood terus di perbankan masih ada BTPS ya Syariah itu sama tower eh Telkom kalau tower kan lebih kepada menara kalau Telkom kan lebih ke provider ya tapi ngelihat eh sisi positif dengan adanya pandemi ini sepertinya akses internet atau komunikasi ini meningkat signifikan ya mungkin masyarakat juga bisa mengikuti dari laporan di Q1 ini ya ya semoga di Q2 nanti walaupun pertumbuhannya kemungkinan sudah bisa beberapa di estimasi terkoreksi dari yang kemarin ya malah di pertumbuhan di kita dibawa ekspektasi ya yang laporan di apa pemerintah ya semoga dari saham-saham ini bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik lah dengan pelayanan kepada masyarakat yang sekarang work from home gitu ya terus banyak menggunakan media-media yang sifatnya sekarang jaga jarak tidak bisa dalam kerumunan jumlah masal itu sangat berpengaruhlah dengan saham-saham tadi ya semoga di sektor konsumer kayak Indofood sendiri juga mengalami pertumbuhan kemarin mungkin satu pekan ini itu yang bisa saya sampaikan nah untuk eh financial statement yang sudah rilis nih gimana di minggu minggu-minggu di satu pekan ini ada beberapa yang rilis yang positif itu ada BTPN itu ada mengalami pertumbuhan 48,4% itu dari pendapatan bunga ya naik sekitar 3,1% itu di report ini jadi benar-benar dari rasional ya ya dan secara efek domino dari sektor ya sama tadi stimulus di awal jadi berpengaruh nah kalau yang kemungkinan kita cermati terkoreksi ya memang dari sisi kebutuhan properti ya yang sampai hari ini pemerintah juga dalam satu pekan ini menyiapkan kebijakan apa namanya kebijakan TAPERA ya TAPERA itu sampai ke ASN dan segala macam sudah langsung dipotong tapi tetap kebutuhan perumahan bagi rakyat ini masih belum rata tapi memang secara laporan di Q1 untuk salah satunya contoh PPRO ya itu terkoreksi nih pertumbuhannya sekitar 50%-an jadi pendapatannya dia itu turun sekitar 16,5% ya semoga dengan adanya stimulus atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini bisa membawa angin segar ya untuk di para developer atau dari sektor pengembang properti ya yang sebelumnya ada beberapa yang bisa mengimbangi pertumbuhan gitu ya dari sisi mungkin kalau saya bisa sebutkan di pekan-pekan lalu ada BSD gitu ya ya mungkin yang lain-lainnya bisa memberikan respon positif juga lah dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terima kasih nih Mas Agung nih atas obrolannya mengenai market review minggu ini nih siap banyak yang udah diulas pada minggu ini dari mulai faktor global ternyata fokusnya masih ke market recovery ya untuk minggu ini terus ada penguatan indeks ternyata berpengaruh signifikan ke kenaikan indeks sorry maksudnya faktor kurs ya dari currency yang ternyata berdampak signifikan ke indeks terus ada dari laporan keuangan yang rilis ternyata PPRO yang kemarin harganya udah naik ya cukup apa mainnya dari 50 naik ke 56 ya cukup lumayan lah membuat angin segar bagi pemegang saham tapi ternyata balik lagi ke 51 ternyata ada rilis laporan keuangan ya kurang bagus signifikan juga turunnya demikian market review kali ini sampai jumpa di market review berikutnya selamat menikmati